Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Petugas Satpol PP mencopot puluhan alat peragak kampanye meriksa jumlah partai politik dan caleg yang tersebar di sejumlah titik kota Malang, Jawa Timur. Pelanggaran basa kampanye dan peraturan daerah tentang pemasangan reklama menjadi dasar penindakan oleh aparat. Puluhan personel Satpol PP kota Malang yang terbagi dalam beberapa tim kecil menggelar razia alat peragak kampanye di sejumlah jalan protokol di kota Malang. Salah satu tim yang bergerak di bilangan Jalan Merdeka Timur, Jalan Hashim Asyari, dan Jalan Raya Langsep ini menemukan banyak pelanggaran. Puluhan alat peragak kampanye milik caleg dan partai politik, mulai dari Spanduk, Banner, hingga Baliho Besar, diturunkan paksa oleh petugas. Sebagian besar alat peragak kampanye ini bahkan dipaku ke batang pohon, juga dipasang sembarangan, sehingga mengganggu keindahan kota dan membahayakan warga yang melintas. Selain itu, pemasangan alat peragak kampanye oleh caleg dan parpol ini dinilai telah melanggar aturan masa kampanye serta peraturan daerah setempat dan diketahui tidak membayar pajak reklama. Itu menerapkan penertiban sesuai atau berdasarkan perja nomor 2 tahun 2022, perja 2 tahun 2022 tentang penilakan reklama. Sehingga APK ini kita samakan dengan reklama. Karena memang reklama itu adalah media, baik itu untuk bisnis, pengenalan, dan kenalang banyak. Sehingga penertibannya ini berdasarkan perja nomor 2 tahun 2022 tentang penjelasan reklama. Upaya razia oleh petugas ato PP Kota Malang ini akan terus digelar, utamanya di 40 titik rawan pelanggaran kampanye yang biasa digunakan sebagai lokasi pemasangan alat peragak kampanye di kawasan kota. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Terima kasih telah menonton!